Intro Selain itu saudara tingginya intensitas hujan di Rokan Hulu menyebabkan terjadinya banjir bandang di Dusun Lubu Ule Desa Cipangkiri Hulu kecematan Rokan Empat Koto Dalam kejadian tersebut satu unit jembatan rubuh diterjang banjir Beginilah kondisi Dusun Lubu Ulek Desa Cipangkiri Hulu Kecamatan Rokan Empat Koto Kabupaten Rokan Hulu pasca diterjang banjir bandang Jumat pagi Meski banjir sudah surut namun material sisa banjir seperti lumpur dan pepohonan sisa ilegal lodging Masih menutupi akses jalan masyarakat Banjir bandang di Dusun Lubu Ulek disebabkan meluapnya sungai Lubu Ulek akibat tingginya intensitas hujan Di hulu sungai tersebut Banjir bandang diduga dipicu maraknya aktivitas illegal logging di hulu sungai Lubu Ulek Akibat kejadian ini satu unit jembatan bendungan Lubu Ulek rubuh akibat diterjang banjir Selain itu kayu kayu besar juga sudah bertumpuk di jembatan penghubung sehingga dikhawatirkan merubuhkan jembatan tersebut Jika tidak segera dibersihkan Salah seorang warga Roma mengatakan banjir bandang terjadi sejak Jumat dini hari Banjir menyebabkan sejumlah rumah warga terendam banjir hampir selama 5 jam Meski sudah surut namun banjir telah menyebabkan tergangguan aktivitas masyarakat sekitar Hari Jumat Masyarakat berharap bantuan dari Pemkap Rokan Hulu khususnya dinas PUPR Rokan Hulu untuk menurunkan alat berat Untuk mengevakuasi material banjir yang menutupi jalan Dari Rokan Hulu, ADS Windera melaporkan